I remember getting too drunk with my best friends, I remember getting fucked up with my girlfriends, I remember drinking all nights on the weekends, I remember wishing this night wouldn't ever end, I remember teaching her to mini putt Sebelum kita lanjut, buat kalian yang mau top up, bisa langsung ke Instagram ZSOP Gaming, klik link di bio, pilih game Mobile Legends, pilih paket yang sesuai, masukkan ID game kalian, pilih diamond, sama mau bayar lewat apa Langsung auto format ke admin ZSOP, tinggal lakuin deh pembayaran sesuai format, wah mudah banget ya, pokoknya jangan lupa top upnya di ZSOP Gaming Halo guys, balik lagi sama gue Nafi Gaming disini di konten ngobrol, ngobrol belajar bareng top global, dan kali ini gue bakalan ngebawain kepada kalian semua raja granger dunia Dengan nickname-nya Mobazen, ya dia salah satu raja marksman dunia menurut gue ya, kalian bisa lihat disitu win rate-nya rata-rata 80% bro, win rate smartman-nya Dan untuk granger-nya sendiri, itu total match-nya 2008, dan win rate-nya 88,4% Begur total profile-nya bisa kalian lihat disitu, haggis rank-nya aja itu 500 bintang, dan untuk saat ini rank-nya di mythical point glory 622 point Nah ini dia nih buat plus emblem yang bisa kalian tiru, custom emblemnya Assassin, dengan talent-nya killing spree, dan spell-nya retribution Oke lah, kita langsung mulai aja game-nya Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplay-nya, disini dia berperan sebagai jungler, walaupun granger ini udah gak meta lagi di patch sekarang Kayak udah jarang aja gitu gue ngeliat orang main jungler, tapi pakenya granger ya Emang metanya meta tank, tapi disini dia gak kalah jagonya yang sama yang meta-meta sekarang ini Lu liat ya guys ya, menit 1 dia udah bisa nge-kill one-one Disitu dia menggunakan reat sonatanya, dan berhasil ngedapetin fleetingan di menit-menit awal Ini bener-bener ngebantu banget pertumbuhan gold dia di early game Karena kalau misalnya semakin cepet, otomatis itemnya semakin juga cepet jadi ya guys ya Kalau farming-nya cepet Rotasinya disini cepet banget sih guys Habis dari boat lane, dia langsung ke mid lane, ambil fleetingan juga di mid lane Setelah dia ambil fleetingan di bawah, dan langsung ke turtle Ketika musuhnya diliat lagi nge-tartle, disini dia langsung ngedapetin turtle dengan bebas Lancer lot-nya disitu gak berani kontes turtle-nya ya Oke untuk item-nya, dia kayaknya bakalan langsung bikin BOD ya Level-nya disini masih level 5 Emang agak sedikit susah marksman untuk farming jungler di early game-nya Karena memang damage-nya dikurangin sama muntun Sehingga agak sedikit membutuhkan effort Waktu yang cukup lumayan lama Untuk ngebersihin jungler Monster Oke disini dia dipentemenin sama seorang Lolita Masih gue gak habis pikir sih, dia main Granger 2000 match Win rate-nya bisa segitu tingginya Emang dia setelah pindah ke Filipin sih Spam push rank itu sama pro player Filipin ya guys ya Rata-rata gue liat, gue sempet liat juga live streamingnya Tapi kita back to the game dulu disini Ada sedikit team fight Yang menumbangkan seorang one-one dan juga disini Oh agak sedikit offset ya Cecilionnya Semenjak dia pindah ke Filipin Partiannya sangar-sangar bro Sempet gue liat konten dia juga Parti lagi sama Oheb Lagi sama si Siapa tadi? Satu lagi wish ya Anak blacklist Oke Ternyata gak langsung BOD Dia disini bikin hunter strike terlebih dahulu Salah satu main item untuk Granger juga Lu bisa liat ya guys ya Seketika dia ngespam rhapsody-nya Itu nambahin movement speed ketika pasif hunter strike-nya aktif Dan itu juga ngebikin dia enak banget Untuk ngespam basic attack selanjutnya Dan ngespam skill satu dia Supaya nepatin positioningnya Biar masuk semua damage-nya itu juga gak mudah guys Pake Granger ini Ya itu salah satunya kebantu sama hunter strike Kegunaannya itu Mungkin kalian bingung Kenapa sih hunter strike early game? Kenapa gak pake Apa itu namanya? War egg Karena war egg juga kurang cocok buat mm Disini dia Sebagai penggantinya untuk Bisa ngespam skill satu terus-terusan Ngedapetin efek cooldown reduction Salah satunya adalah hunter strike Selain juga ngasih penetrasi ya tentunya Oke Udah menit empat Levelnya Udah level sembilan Gila ini gak logis banget sih guys Farminya kayak gimana ya? Kok bisa? Padahal kalo gue perhatiin dari tadi Dia standar loh Maksud gue rotasinya ke arah mid Ke arah botlane Selalu Apa ya? Selalu rapi gitu loh Gak pernah ada Satupun jungler yang kelewat sama dia Kalo lu perhatiin Bahkan turtle pun Itu di solo turtle Dan ngedapetin turtle Dengan sengat pudatan padanya kontes Gue gak ngerti kenapa musuhnya gak ngegangguin sama sekali Granger disini Mungkin Hebatnya disini adalah Peran Lolita nya guys Kalo kalian perhatiin dari tadi Lolita nya selalu menutupi pergerakan musuh yang mau ngerusuhin Granger nya Baik itu dari musuh pengen nge-damage ke Granger Selalu ditutupin pake shield dan juga skill 2 Lolita Terus itu ada lancelot yang selalu dirusuhin Wah ini sih bener-bener kompak banget ya Teamwork nya Kerja sama tim yang sangat bagus Mainnya hebat banget ini timnya Yang dapetin unstoppable tadi Elos nya Padahal tebel banget Tapi disini ada Alice Yang tergengbang 4 orang sekaligus By the way BOD mau dijadiin untuk item yang ketiganya Otomatis kalo BOD udah jadi Basic attack nya makin gak ngotak lagi damage nya guys Dan memperbanyak Farming nya itu jadi lebih cepet gitu lah ya Komper banyak kill juga Kill nya udah 5 guys Matinya belum ada Emang gila banget sih ini Moba Zen Gue gak sabar sih nanti kalo dia udah masuk ke playoff Di tim barunya Wow B2 disini Oh my god Ada dead sonata Wobo-kobo dengan seorang Lolita Dan ngedapetin triple kill RIP maniak tadi Tapi guys Kombo nya itu masuk banget Bersih banget Ulti dari seorang Lolita Ditambah lagi dead sonata dari seorang granger Wah the play Betul-betul Kompak banget ya Solo rank player solo menangis Melihat gitu guys Oke BOD nya udah jadi Item selanjutnya Kayaknya ke arah pistol ya Karena musuh lumayan tebel-tebel Ada alis Hilos Dan juga Cecil-Cecil lumayan tebel sih Dan lo liat Menit 7 dia udah level 12 bro Dari tadi buff musuh itu dimakanin terus Lancelot nya hampir tidak mendapatkan buff sama sekali Alis nya di solo kill B2 disitu ada Hilos Yang terlampau offset dan ngedapetin double kill Lancelot nya ada phantom execution Tapi masih bisa di kill sama seorang granger nya Dan ngedapetin triple kill lagi-lagi Looking for man nya Oh mau dipaksain Mau dipaksain sepertinya guys Mau dipaksain Aduh sayang banget Nggak dapet maniaknya Musuhnya pelit banget coy Oke Dia udah hidup lagi Pistol nya udah jadi Sayang banget sih Tadi momennya dia harus ngedapetin maniak saya efek Tapi sayang banget Tapi kita lihat Di sini Level nya Udah mau level 14 di menit 8 Wow Cepet banget ya Kalau dia tadi gak mati Gue yakin menit 8 ini udah level 15 sih Dia harusnya Oke ada teamfight Dia menuju ke arah teamfight tersebut Dan sesilanya berhasil ditumbangkan Haze lane Tersisa lanselot seorang diri Gak mau lebih sepertinya Gila Gila-gila Gue kagum secara dia farming Gak pernah sedikitpun dia itu Ngelewatin tiap menitnya untuk farming Selalu farming Ketika ada teamfight baru dia join gitu loh Jadi gak ada yang sia-sia sih Tiap detik, tiap menit Dia itu gak ada yang sia-sia Selain ngehitin turret Ngehitin objektif Di sini dia juga ngambilin jungle musuh Lihat jungle musuh juga kosong Melompong Sampai gak bisa farming Lanselotnya disitu Tapi disitu That's onatanya mengenai Alice dari jarang jauh Gila guys Masih mau lebih Teamfight Oke ada pelikur ulti Dari seorang Lolita Dan di backup damage-nya Double kill Cecilionnya Harus tumbang 14 level di menit 9 Ya sesuai Yang gue bilang tadi ya 15 level di menit 9 Disini dia ngedapetin Yang bener-bener cepet banget Mobazen sih emang identif dengan farming Cepet ya Dia ini tipikal kayak Apa ya Kayak sans lah di Indo ya Tipikal permainan gameplaynya itu Farmingnya itu cepet banget Kayak lu ngeliat sans Tiba-tiba udah level 15 Nama dia juga kayak gitu Cepet banget Lu liat ya level 9 Maksud gue menit 9 Udah level 15 Dan disini lagi-lagi Rusuh banget Double kill Death Sonata Triple kill Dan langsung aja di endgame-nya Dengan sangat cepet Oleh Mobazen Raja Granger Dunia Oke Durasi match-nya cuman 10 menit Dan disini dia Statistiknya 17 kill Matinya 1 Karena aja sedikit mukil Untuk mendapatkan next effect Tadi asisnya 8 Dan menjadikan dia MVP Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Dan kalian juga bisa request Hero menarik lainnya Tinggalin aja di kolom komentar guys Nanti bakalan gue bawain ya Makasih banyak yang udah like Dan share Dan subscribe Thank you banget Semoga rezeki kalian Ditambah terus Dan sampai ketemu Di konten gue selanjutnya As always keep support Peace out